Intro Hai Kailovers, apa kabarnya nih? What's Trending balik lagi untuk kasih kalian update berita apa aja yang ramai dan viral satu minggu ini. Gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Kailovers pasti udah tau soal kasus yang viral ini. Seorang istri menggrebek suaminya yang diduga sedang berduaan dengan selingkuhannya di dalam rumah. Suami dan selingkuhannya ternyata awak kabing dari salah satu maskapai penerbangan Indonesia. Yang bikin gregetan, sang istri sedang hamil anak kedua mereka. Dia sempat bilang kalau kamarnya mereka tempat itu sering dipakainya sholat dan mengaji. Si suami cuma bisa berdiri mematuh sementara selingkuhannya bersembunyi di belakang. Sementara sang istri rupanya mantap melanjutkan hidup dan membesarkan anak-anaknya tanpa sang suami. Mana? Gak usah ngebelain dia ya. Enggak dibelain. Papi, mami nih liat lakuan anaknya. Jangan lupa dikerasan lupa minggu. Hei, ini lupa siapa? Bukan lupanya dia loh. Ada yang aja kok kesini. Berita selanjutnya datang dari Amanda Manopo. Bintang ikatan cinta ini berduka karena mamanya, Henny Manopo, meninggal dunia karena COVID-19. Amanda tidak percaya mamanya berpulang begitu cepat di usia 57 tahun. Beliau memiliki riwayat nyakit diabetes dan sempat terserang strok sebelum dilarikan ke rumah sakit. Kondisi mendiang sempat membaik sebelum menghembuskan nafas terakhir. Jenazahnya dimakamkan di San Diego Hills, ditemani dua anak dan suaminya. Amanda tidak mampu menahan air mata dan terus mendekap foto sang mama. KapanLagi.com turut berduka cita atas meninggalnya ibu bunda Amanda Manopo. Semoga Amanda dan keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan. Yang tidak kalah panas di minggu ini adalah beredarnya video mirip Adis Tizara dan Niko, mantan suami Rasel Fennya. Video berdurasi 11 detik itu menunjukkan sepasang lelaki dan wanita berciuman bibir dan pipi. Awalnya video ini ramai dibicarakan di Twitter. Namun hingga video ini diturunkan belum ada pernyataan dan klarifikasi dari Zara dan Niko soal hal ini. Kaya lovers, terima kasih sudah nonton What's Trending minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan taat protokol kesehatan ya. Stay safe, Kaya lovers!